Ya Habibiyah Muhammad Datanya dari Edi Susanto di Jepara ya Pertanyaannya ada Ustadz Bagaimana menangkapi calon istri yang tiba-tiba cuek katanya Ustadz Memang kita baru kenal satu bulan Kemudian tunangan Ustadz Rencananya ingin menikah bulan Desember depan ini Ustadz Tapi sekarang tiba-tiba dia cuek katanya Ustadz Kalau anda minta saran saya Anda ingin tahu kan dari pertanyaan anda ini ingin tahu Kenapa calon istri saya ini kok cuek ada apa ini Supaya anda tidak membayangkan ini apa sudah punya kenalan lagi Atau punya sudah punya pacar atau dengar tentang saya hal yang jelek Daripada anda kepikiran tidak bisa tidur Akhirnya diabetes naik darah tinggi naik Besok anda datang ke calon istri Anda minta nikah langsung Anda datangi bilang saya kepingin nikah sekarang Nanti anda dengar jawabannya Kalau tidak ada masalah Anda akan tenang Kalau oh ya weh salhamdulillah Oh sudah selesai jadi istri anda bukan calon lagi Kalau memang anda diminta menunggu Anda akan tahu kenapa kok cuek itu akan diceritakan Jangan anda pendam ini membuat anda membayangkan hal-hal yang tidak bagus Ini biasanya syaitan ini akan bermain dalam hal yang semacam ini Makanya jangan lama-lama kalau sudah tunangan di zaman ini jangan lama-lama Akan timbul fitnah Karena siapa Perempuan mana yang bersih tidak pernah hubungan sama laki-laki Sangat sulit Saya bilang gak ada Sangat sulit Laki-laki mana yang tidak pernah hubungan sama perempuan di zaman ini Dengan adanya WA Facebook Apalagi punya akun di Twitter Akun di Facebook WA ini Itu Akan sangat sulit sekarang Untuk menutup fitnah Minta Kasih waktu sebentar dan kawin Sudah selesai anda hidup baru Jangan anda tanya Tentang background istri anda Begon suami anda Akan tukaran nanti Karena sulit di zaman ini Kita temukan perempuan Yang tidak pernah ada hubungan sama laki-laki manapun Demikian juga Cari laki-laki yang tidak pernah ada hubungan sama perempuan manapun Sangat sulit Ketika anda yakini Anda istighar Anda tanya Ini perempuan bagus Ini laki-laki bagus Minta dan cepat menikah Setelah menikah Tolong Ganti WA Sudah selesai semuanya Jangan tanya masa lalu Jalan hidup yang bagus Nikmati keluarga yang baru Minta sama Allah Bimbing istri anda Ajak suami anda Sesuai syariat Nabi SAW Sudah masa lalu Kubur Itu baik Itu tidak baik Kubur Jangan ditanya Supaya anda tidak sakit Jangan sok Tanya dulu kamu pernah kenal sama sahabat Akhirnya ketika disebutkan Mulailah permasalahan Tumbuh baru Sudah tetap Sama sekarang Laki Perempuan Sama Tidak ada Sulit Bukan tidak ada Sulit untuk cari yang bersih Mulai lahir Tidak pernah kenal laki-laki Tidak pernah hubungan sama laki-laki Sampai menikah Oh kalau ada ini Uhurul'an Ini bidadari dari surga Langkah sekali Alhasil Datangi besok ke rumahnya Minta nikah langsung Nabi bersabda Siapa yang ikut membangun masjid Maka Allah akan membangunkan rumah di surga Pondok pesantin Nur Iman Akan membangun masjid Dua lantai Plus aula Maka kami mengajar Untuk kita dan anda Mendapatkan rumah di surga Kami membutuhkan Dua ribu orang Per orang Seratus ribu per bulan Selama Satu tahun Silahkan Anda daftarkan diri anda Atau al-marhum Dari orang tua Keluarga anda yang sudah meninggal Atau anda niatkan untuk putera anda Supaya menjadi putera yang salah Salihah InsyaAllah Dengan masjid Di Pondok pesantin Nur Iman Yang InsyaAllah Ma'mur Dengan sholat Diyamul Lel Dikir Majlis ta'lim Belajar agama Allah Setiap kalimat Setiap bismillah Setiap ilmu Anda dapat pahala Setiap rokaat Anda dapat pahala Hanian lana Wa hanian lakum Kalau kita punya rumah di surga Allah Mudah-mudahan Allah Mencatat kita Sebagai hamba yang punya rumah di surga